Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Karena dia takut anaknya tuh bener-bener gak mau ketinggalan pelajaran kan Terus dia bilang, udah ini udah pelajarannya udah tentang apa, veins, blood gitu-gitu Aku aja udah wabduh, harus 3 SD belajaran udah kayak gitu, oke oke deh sekolah aja kan Yaudah Alhamdulillah, ya ini juga senang, temannya juga pada kanan kan Ya harus udah sekolah, jadi kayak pada jagain dia juga Hasil medisnya? Kalau dia tuh dia jatuh dari main monkey barn gitu kan Jatuh 2 meter, terus jatuh patah, bro dia gini Jadi pas yang gini, rusuknya itu kan kanan kiri, yang kiri aman, yang kanan ada tulapan luas yang kayak geser Tapi itu katanya dokter, kalau untuk anak sekecil dulu tuh kayak bakalan balik lagi Jadi aman, tapi butuh proses dan butuh waktu dan butuh istirahat Sempat stress banget ya sih bunda Aduh, aku kan udah orang tua mana sih yang dapet kabar anaknya jatuh Terus tiba-tiba pas di video call dia pucat dan dia nangis Wah, aku mending dia nangis re-re kan dibanding bukan berdarah, itu kan sakit dalem gitu Aku udah kayak dunia aku udah... Tentu, aku kayak hilang, mending aku aja gitu, sakit gitu Jadi kalau aku hilang aku ya cobaan ya, aku dan anaknya, anaknya juga kuat banget Terus biar hal-hal, tadi ini puas, ngasih aku Mas yang 2 kali itu dia di-puis, yang dia agak... Ya agak ga nyaman lah gitu, anak-anak kan belum pernah masuk rumah sakit tuh Alhamdulillah ya Baik Arsi maupun Arsya Jadi, selama 8 tahun dan Arsya 9 tahun tuh belum pernah mereka dirawat Jadi kalau sakit sih, batu, ya hanya dikasih misalnya obat, obat ketamin, aku juga jarang Alhamdulillah dokter anakku tuh dokter yang anti juga ngasih obat-obatan apa yang antibiotik itu juga Jadi anak-anak tuh antibiotik mungkin belum, Arsya malah belum pernah nama antibiotik Arsi sekali kali dulu gitu loh, jadi... Ya... Baru pertama tuh dia masuk rumah sakit dan... Ya stress lah aku gitu loh, jadi ya... Alhamdulillah Arsi sekarang manusia sekarang Ya bukan Lalu bilang Arsya gimana bun? Masuk RSR itu apa sih? Jadi pulang paginya, malemnya badannya kesakitan, demamnya 40, terus tiba-tiba sakit kepalanya Ini mungkin belum boleh pulang tapi dia udah pindah pulang kali ya Jadinya ya udah balik lagi ke rumah sakit, cuma pindah ke rumah sakit anak Tapi jangan ke rumah sakit yang bisa dicampur kan Aku pindah ke rumah sakit yang khusus anak kayak Karena... Ngerin juga ya, lagi banyak banget penyakit Tampaknya malah anak-anak ditambah... Nanti malah sakit-sakit yang lain Nah pindah ke Arsya gimana pun Arsi, diem dulu ya gitu Jangan macem lagi Aduh anak itu bukan anak yang pendiem ya Semua sekeluarga... Ini bapak, ibu, anak-anaknya semua kayak perintilan gak bisa diem gitu kan Jadi kayak... Untuk dulu dia diem tuh effort banget Tapi pas diinfus Aku bilang kak, tak sakit kan? Kamu kalau banyak gerak Nah, keluar cabut dimasukin lagi Baru tuh dia diem yang kayak... Tidak bete banget tuh Sebelumnya itu kan dia gak diinfus Jadi dia masih kayak aduh gerak, gerak, gerak gitu Yaudah Kira pas diinfus dia agak lebih tenang lagi Keluar RS-nya gak mau diinfus, jadwal keluar RS-nya? Keren Pas yang... Iya kemarin Cekap lagi tuh mungkin? Besok Besok jadwal kontrol Udah gak perlu MRI gitu-gitu lagi Karena kan itu radiasi juga ya Ini kata dokter pokoknya... Jamin pasti akan balik lagi Karena kan bukan patah Apa-apa Tapi itu proses aja Jadi waktu Gak boleh olahraga dulu Gak boleh akhidup Gak boleh akhidup Mas yang berat Lu banyak teman kali bikini pun Yang bikin Ini tapakannya Kayak di sini Kayak di sini Seperti asya juga nih Kayak di sini Kayak di sini Alhamdulillah dong Bagus dong Maksudnya tuh punya playroom ya Tapi yang gak dipakai tuh Dijineren Mau bikin ini Gak dipakai Karena anak-anak banyakan kan Dihantar-dihantar Karena kalau di rumah tuh Karena gede Kayak jarang ketemu Kalau di sini tuh kayak Temu lagi ketemu gitu Dan aku lebih senang Deket kemana-mana juga Deket Andina juga Kalau di panggilan emang Kalau li langsung dateng Cepat-cepat Koncinernya kayak Udah macetnya kan Sebenernya gak jauh-jauh banget sih Makanya macetnya Kocen player-nya sendiri Menurut ASEAN Kan digabung kan Antara Jumbo sama Disney Kalau ngerti ASEAN Karena kan cewek sama cowok Bunda kemarin Yang juga sempat ramai tuh Yang ngekerjain lah sana Lucu banget videonya Itu mungkin jadi awalnya gitu Ya aku sana kan gak ngerti Gak ngerti video-video yang viral gitu kan Dia tuh kan Kalo buka media sosial tuh berita Berita-berita gitu Jadi dia anak yang dikerjain Terus waktu lagi nunggu nyanyi Nunggu nyanyi lama kayak Aduh terus timpun Maksudnya Bapak Aduh gak tanya-tanya Udah bunda Jadi ngomong yang Ngomong yang Kalo misalnya kayak Pas aku ngomong Aku sholat subuh Ya kita sholat subuh Oh aku harus lebih lebahin lagi Gitu kan Jadi kita tiap hari Padahal ya kan namanya taljud Gak ngerti setiap hari kan Gitu Ada waktu-wakunya gitu Jadi aku bilang Aku setiap hari Ngomong jam 3 Gini-gini Dia kayak Makin lama dia makin kayak Sempurna banget nih keluarga ya Gitu Langsung aja Kan aku bilang Buat S3 aku Lalu dia Mau S3 lah Lu tuh kayak gini Dia ada S3 Karena aku ambil sumber daya manusia Dia pengen tau Peseharian suami istri kita Tuh seharmonis apa Kok ada kayak gini Gini bingung Gitu awal ya Terus masih Aku bilang Aku mau bikinin dia kopi Masakan kalo gak masakan Aku dia gak makan Terus dia selalu kayak Yang itu kayak Membandingin anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak-anaknya Kayak Sempurna banget keluarga ini Buen betul kan ke-12 Agustus Sebenernya bronze Di dapet wan-maklawan Tapi apa sih itu Mendia kakek sendiri Iya Maksudnya Pas itu semua Kayak tadi kan aku juga Abis dari Melay... Melakukan kegiatan Buat ke-17 Agustus Terus juga aku artis mengadakan bagi sosial buat anak-anak pengurung, anak-anak tidak mampu, anak-anak bersekolah-sekolah juga untuk pengusian kesehatan tinggi. Yang dimana mereka pasti kalau mengejar ke auto itu pasti gak mungkin karena gak ada biaya. Tadi kita pimpin ada seribuan anak yang ikut. Terus juga karena pengiayasan kita bekerja sama agar dengan Pak Ketua dan Kesehatan. Tadi itu salah satu agenda dalam menyambut Hari Pemberdekaan Tiga. Kepengakian ini pahlawan kayak nanya CIPA bulan itu seperti yang lain? Ya kan masih kita usahakan lagi menunggu supaya kembangkan udah kita kesana untuk pengubuhannya sebagai pahlawan. Ya Alhamdulillah lagi proses, masih proses. Terus aku kebanggaannya buat aku juga ya karena aku tahu bagaimana didikannya. Yang beliau yang aku baca melalui di dunia-dunia, bagaimana perjuangannya. Jadi lihat anak-anak yang saya kake ini pasti buat semua pahlawan di Indonesia. Tapi aku tidak sebalik akibu ya, aku tahu apa yang dia kake? Karena kebetulan jaraknya jauh banget ya, jadi aku tidak terlalu banyak. Dan aku itu orangnya diam, jadi kita tuh segen. Bukan kayak anak-anak sekarang, kayak kakek neneknya. Tapi aku anak-anaknya tuh segen, segen, dia sedangnya baca. Kita kalau ngeliatnya hanya saling terus kayak... Dan dia ngeliat aja kayak tegasnya. Jadi kita udah kayak segen kepada aku. Karena aku masih kecil banget, jadi tidak terlalu mengikuti beliau. Ya kali sekarang tuh lagi baca-baca ibu-bunya. Oh ternyata dia yang buat hukum adat berjang di buku. Oh ternyata anak-anak itu yang ini. Ternyata anak-anak itu ibu ya bangga ya pas baca-baca ya. Bu, ini malingkannya sedikit lagi masalah mas Anang bikin beliau. Ya tapi medisat menyoroti bahwa ternyata, menurut medisat mas Anang udah sosok-sok yang jujur. Dia ngasih kayak gitu. Akan emang aku juga bercanda itu. Gini, kenapa aku juga bikin sesuatu yang... Dan kayak begitu bahwa aku menceritakan bahwa... Ya hidup tuh gak sesempurna itu. Kita gak bisa sepencitraan itu. Kayaknya lu sempurna banget. Enggak gitu. Aduh, aku sama dengan anak-anak sendiri kayak... Terus tiap hari, buur aku. Kening. Cimpangan. Terus nantiin cimpangan awin. Emang gua umur 70 tahun. Yake-ake-ake dimatiin. Aduh, boleh aku buat salah paling mungkin supaya... Supaya dianya kan kesana malah nih kan kalo aku... Kalo penglihat ada kebohongan tuh langsung. Gak bisa ya kayak... Kalo aku liat orang-orang lain kan masih kayak... Karena tau di videoin kan kayak... Hah? Apa sih kamu? Masih gitu kan. Kalo dia enggak kan? Boong banget gitu. Atau gak sempurna banget nih ame gitu. Jadi ngambil keluculan... Apa? Spontan-spontannya dia itu. Gila aku harus jalan deh. Udah deh. Dikian mun, tentang kemarin yang... Gila sedikit. Di Colrest. Aku umur dulu. Pun, anak kan dikasih playground ke saya sendiri. Apa biar sini... Karena ini menurut aku... Iya anak-anak tetep keluar. Pun, ada banyak kon React sendiri kasih. Apain malah adiknya. Gimana udah dapat seripat belah sebagai grenda. Gila lelah. Masih lama waktunya. Udah pilih suster, udah cari-cari, udah persiapan Mungkin karena anak kedua kan diri tak akan lebih santai Ambilan sempat ikut Mimikati Lucu banget ya, oh Tuhan dia dateng gini Pas banget dateng, itu pas imamnya terus dia nyanyi Mereka nyanyi kan? Dia gini Sering-sering jatuh nih, lebih terhatian lagi gak? Apa ya? Punya daya pari yang... Udah biasa banget di depan crowd Udah biasa di depan crowd Udah gak takut kan dia ya, bener-bener Jiwa, jiwanya adaptaternya tuh udah keluar Itu tuh kayak mas Anam, nyanyi dan datang Gimana sih? Keluar, karena kan orang-orang pasti sebenarnya menanti kan Sebenarnya kan harusnya mas Anam juga Ada, harusnya Tahun ini bikin pausnya juga yang Meribatkan Bapak Ade juga dan akan menyanyikan lagu-lagu mereka sebenarnya Cuman karena memang lah Ada, ada hal yang mas Anam lagi Lakukan juga sekarang kan? Kalian juga mesti tahu Jadi ya mudah juga, ya mudah-mudahan Semoga depan bisa gitu Jadi akhirnya yaudah Kita gak tahu bakal lagu, jadi Bakal nyanyi kan? Pas kita dateng, ya namanya fans Mungkin pengen, mungkin bener kan Namanya lagu-lagu yang punya kakak ada saat itu Punya sejarah mungkin di Sebagian fans fansnya ya pasti sebelum aja Mas Anam, maju Mas Anam Nah, karena kan udah namanya Udah kayak kakak Ade lah mas Udah kayak keluarga Udah ada yang punya Gak ada pikiran Anak-anaknya lagu Eh maju-maju maju buruk Kamu saling gak jealous pun, itu mereka kan Apa Aku emang aneh ya, aku yang aneh apa gimana ya Orang tuh semua tanya aku pertanyaan yang sama Gak ada Gak ada udah sakit ke sahabatnya gitu Kali yang buat apa-apa Karena kan sering ketemu, mereka pun Kalo kita di luar kamera gitu Kalo ketemu, kedua ngobrol Apalagi sekarang satu upah ya kan Kalo udah ngobrol, kedua Ngobrolin politik, aku Ya kayak Aku gak pernah nganggep kayak Apa ya Sedeket itu sebenernya Mungkin karena tadi kamera-in aja Kita deket kalo udah kayak keluarga banget Kayak kadang-kadang aku gak nganggep mereka Kayak Perang punya buah gitu Jadinya ya maksudnya bukan Bukan yang gimana jadi kayak Karena udah kayak keluarga Jadi kalo di rumah ngobrol udah kayak Mereka ya mau ngobrolin apa Aku nyasar kemana udah ngajar kayak gitu Jadi kalo nyanyi Lagunya mereka ya kenapa Kan sesuatu Yang apa ya Yang memang karya mereka yang dulu Oh Pastinya bumbing banget Apalagi di jamannya mereka itu gak ada duit lain mungkin ya Iya Pengen banget Saya pasti pengen banget Pengen Bukan besar itu tapi lebih Pengen bikin konser mas Anang dengan Pasangan-pasangan yang pernah berkalau Itu mimpinya kita Tapi itu pengennya kalo ini kan bikin mas Anang Kalau kolaborasi dengan Pasangan-pasangan bandnya Atau orang yang pernah menyanyikan Lagu hijau Mas Anang tuh punya 400 karya lagu loh Gitu Kan sayang sebenernya Tapi mungkin belum waktu nya Doain kalo depan Dan terdoain Semuanya bisa mau Untuk Ada di kolaborasi dengan mas Anang Karena Semuanya kan gak mudah ya Untuk Karena punya kesibitan juga Gitu gak lewat Bunda apa kekataan Bunda kemarin Nah Udah dulu Anak aku dukung orang Makasih Bunda Bunda